Sabuk Gencana Jilid 10. Dalam pada itu empat bilah pedang telah menciptakan beribu dua bayangan tajam serta berjuta dua kuntum bunga pedang yang menyilaukan mata, di tengah. Bentrokan nyaring yang sering terjadi, percikan bunga api menambah keseraman suasana ketika itu, desiran angin tajam menusuk tulang, begitu dasyat pertarungan tersebut sampai ujung baju para penonton di sisi kalangan sama-sama berkibar. Li Kia Huiya adalah seorang ahli dalam ilmu pedang, dengan cepat ia dapat menangkap kehebatan dalam pertarungan itu, diam dua ia kagum dan memuji akan kesempurnaan serta kesaktian ilmu yang dimiliki si pedang tunggal dari Sian Hei Esan memandang pula jurus dua serangan aneh yang digunakan tiga manusia berkerudung itu hatinya merasa amat terperanjat. Kiranya jurus pedang yang digunakan ketiga orang itu bukan berasal dari dunia persilatan, tapi termasuk aliran Laut Timur. Menurut cerita seratus tahun berselang dari pantai Laut Timur telah muncul seorang pendekar aneh yang disebut Jak Kiu Kiam Hek atau si pendekar pedang bola daging Kiu Ek. Orang ini punya badan yang aneh yaitu pendek dan gemuk seperti bola daging. Selama berada di daratan Tionggoan banyak kejahatan yang dilakukannya, sehingga akhirnya ia diusir pulang ke pulaunya oleh Lem Hei Siang In dari Bulim Jei Seng sepasang rasul dari Rimba Persilatan. Siapapun tidak mengira kalau tiga manusia berkerudung yang hadir pada saat ini mempunyai hubungan yang sangat terat dengan makhluk aneh tersebut, tanpa sadar semua orang mulai merasakan khawatir bagi keselamatan dunia Kang O. Mendadak terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati kembali berkumandang dari arah sebelah kiri kalangan. Dengan cepat ia berpaling, tampak sesosok bayangan hitam mencelat ke tengah udara lalu terbanting ke tanah dan tidak berkutik lagi, tak usah ditanya itulah hasil karya dari Goan Kang Yehu atau si nelayan dari sungai Goan Kang, Tong Sukiyat. Setelah Seng nelayan Tong Sukiyat berhasil menghajar roboh Yeo Eleng nomor 16, manusia berkerudung hitam lainnya tentu saja bukan tandingan dari jago tua ini. Rupanya dia tahu gelagat jelek, ilmu cengkeraman Tokpacapsah Jau atau 13 cakarmacan tutul beracunnya segera ditarik pulang, seret pedang yang tersoran di punggung laksana kilat diloloskan. Menyaksikan hal tersebut, Seng nelayan sakti dari sungai Goan Kang segera tertawa terbahak dua. Hahaha manusia yang menyebut dirinya sebagai Cinnia Sucai atau empat serigala dari bukit Cinnia Kejahatan yang kalian lakukan sudah bertumpuk dua, di antara tiga serigala tinggal kasih serigala berhidung belang saja yang masih utuh, jangan kau anggap ini hari bisa lolos dari sini dalam keadaan hidup dua. Meskipun mulutnya berkicau tiada hentinya gerakan tubuhnya sama sekali tidak kendor, langkah kakinya tetap dengan andalkan ilmu Yui Cian Cong, ikan gabus main petak, kesana kemari, suatu saat tak kalah pihak lawan mengeluarkan gerakan Yap Teh Cian Hoa atau sembunyikan bunga di dasar daun, kaki kirinya segera melangkah ke muka, dua jari tangan kanannya ditegangkan kemudian menerobos ke muka coba merampas senjata lawan. Menyaksikan datangnya sodokan jari lawan begitu dasyat dan cepat, air muka manusia berkerudung hitam itu berubah hebat, belum sempat ia ganti jurus mengubah. Gerakan jalan darah Hian Kia Hiat di atas dadanya sudah kena tersodok telaklah mendengus berat kemudian roboh ke atas tanah mati seketika itu juga. Melihat anak buahnya pada mati dan roboh terluka, air muka honghun atau roh bengis nomor dua dibalik kain kerudung hitamnya berubah hebat, dia kaget berbareng gusar. Yoeleng nomor sembilan belas dan yoeleng nomor dua puluh segera enjotkan badannya mau meluruk ke muka, namun niat tersebut segera dihalangi oleh Lipok atau Sukmaganas nomor tujuh, dengan sorot mata memancarkan cahaya bengis selangkah demi selangkah ia maju mendekati seng nelayan dari sungai Goan Kang itu. Perayawakan tubuh Lipok nomor tujuh yang tinggi kekar serta sepasang matanya yang bulat besar bagaikan genta itu segera mengingatkan kakek tua itu akan seseorang, hatinya bergetar keras. Mungkinkah dia adalah gembong iblis itu? Ingatan ini berkelebat dalam benaknya di susul munculnya bayangan tubuh Angho atau Tsu atau si Tsu berambut merah. Baru saja ingatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, bayangan tubuh Lipok nomor tujuh yang tinggi besar dan kekar itu sudah tiba di hadapan mukanya. Tanpa sadar seng nelayan dari sungai Goan Kang, Pong Sukiyat mundur satu langkah ke belakang, pikirnya dalam hati. Kalau dugaanku tidak salah, wah ah! Bahaya sekali keadaanku, bajingan ini berhasil melatih seluruh tubuhnya jadi kebal dan tidak mempan senjata tajam, apabila ilmu. Chinmah Chiyaku tidak berhasil menundukkan dirinya, apadayaku jangan dua pamorku akan merosot di tangannya. Meskipun berpikir begitu namun sebagai jago kawakan yang punya pengalaman luas dalam dunia Kangou hatinya sama sekali tidak jadi gentar, jaring ikan yang berada di punggungnya segera diloloskan kemudian mendungak dan tertawa terbahak. Dua, ha ah, ha ah, ha ah, sungguh tak nyana Ang Hoat Tauto yang pernah malang melintang di sekitar wilayah Chinhe dan menjagoi daerah tersebut, sekarang telah jadi pengawal setan orang lain. Oh oh Kiong Hie, Kiong Hie atas kehebatanmu itu. Tajam amat sepasang meter asetua ini, diam dua lipok nomor tujuh membatin dengan hati terperanjat. Aku dengar tujuh puluh dua jurus ilmu jaring saktinya pernah malang melintang dalam bulim tanpa tandingan, ingin ku coba bagaimana sih kelihayannya, karena berpikir demikian maka dia lantas tertawa dingin seraya menjenek. Hei tua bangka bangkotan percuma kalau kita bersilat lidah saja dengan kata dua kosong, kau tak usah urusi siapakah aku orang tua, lebih baik cari saja keputusan siapa yang lebih kuat di antara kita berdua. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, tangannya langsung diayun ke muka, maka dalam sekejap metu sebuah bok hie besar serta pukulannya yang panjang dan berwarna hitam berkilauan sudah disiapkan dalam genggaman. Ia membentak keras, kaki kirinya melangkah satu tindak ke muka, pemukul bok hie yang ada di tangan kanan dengan jurus cenglong kha ekwi atau menolong si tuli membantu si buta segera ditotok ke muka, sedangkan bok hie yang ada di tangan kiri dengan disertai desiran angin tajam membabat ke muka memakai jurus suon sakstiam. Tau atau mengangguk kepada batu, satu jurus dengan dua gerakan yang berbeda kehebatannya luar biasa. Tak usah diragukan lagi kedua macam senjata tersebut terbuat dari baja murni, beratnya pun jauh melebih ratusan kati sehingga bagi orang biasa sukar untuk menggunakannya. Tatkala Goan Keng Yehu atau nelayan sakti dari sungai Goan Keng menyaksikan serangan dari Lipok No. 7 atau tepatnya Ang Ho atau To dari Ceng Hei amat cepat, dasyat dan luar biasa, diam dua hatinya terkesiap juga. Untung dia telah bersiap sedia sejak semula, dengan begitu serangan kilat dari gembong iblis tersebut tidak sampai mengenai sasaran. Dengan ilmu langkah Yeo Eh Yecian Cong atau ikan main petak seolah dua seekor ikan belut, nelayan shi tong ini loncat ke sana kemari meloloskan diri dari ancaman lawan, suatu saat ia tertawa terbahak kemudian dalam sekali kelebatan badannya sudah melayang delapan tombak dari tempat semula. Seru Eet, jala ikannya ditebarkan kemuka dengan suatu gerakan yang manis, dalam sekejap metu daerah sekitar satu setengah tombak di sekeliling tubuhnya terkurung dalam bayangan jalannya. Menyaksikan betapa serunya pertarungan yang sedang berlangsung, Giyok Te Kim Sye Su Seng atau Seng pelajari yang bersenjata seruling kumala kipas emas H.O. Tian Heng merasa amat kagum, batinnya di dalam hati. Senjata Bokhye bertemu dengan senjata jala ikan, pertempuran yang sedang berlangsung saat ini betul dua. Merupakan suatu pertarungan yang seru dan jarang ditemui dalam kolong langit. Kedua macam senjata tersebut, yang satu merupakan perlambang daripada senjata tajam jenis keras, Sedang yang lain merupakan lambang dari senjata bersifat lembek, yang pertama lebih menguntungkan kalau digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Sedang yang terakhir lebih cocok untuk mengiringi pertarungan jarak jauh. Ditambah pula kedua orang itu merupakan tokoh dua dari dua golongan yang saling bertentangan yakni golongan putih dan golongan hitam. Tentu saja pertarungan yang terjadi kali ini betul dua luar biasa. Dalam pada itu suasana di kalangan pertempuran sebelah kanam pun telah meningkat lebih tegang dan sengit. Tiga pucuk pedang dari YOLN nomor 22, YOLN nomor 23 dan YOLN 24 kendati ganas dan telengas, Namun untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengapadualkan pihak lawannya. Sebaliknya Sian Hei Eit Kiam atau si pedang tunggal dari Sian Hei Eit San, Yau Kieh melayani serangan musuhnya dengan hati tenang dan ilmu pedang Chiat Chiat Liwa Hei Eit Kiam Hoatnya dimainkan sebegitu rupa sehingga seluruh tubuh pedang tersebut mengeluarkan suara mencicit yang amat memekikan telinga, mengikuti berkembangnya cahaya pedang yang memancar keluar kekuatan daya tekannya Kian Lama Kian bertambah dasyat. Seketika itu juga tiga orang manusia berkerudung itu keteter hebat dan terjerumus pada posisi di bawah angin, namun ketiga orang itu belum juga kapok, mereka masih bertahan terus dengan sekuat tenaga. Melihat kekerasan kepala pihak musuhnya, sepasang alis Yau Kieh kontan berkerut, diam dua ia gelisah pula mengingat setelah melangsungkan pertempuran beberapa babak, badannya mulai terasa lelah, apalagi sekarang harus mengerahkan segenap kekuatannya untuk berjuang dan bertahan, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya. Melihat kesempatan baik yang selama ini dinantikan telah tiba, tiga manusia berkerudung itu membentak keras, pedangnya berkelebat ke depan dengan memakai jurus sampuh dari ilmu pedang lautan timur yang disebut Hun Toan Bongin atau Nyawa Putus di Pulau Dewata, seketika itu juga cahaya pedang berkilauan memenuhi seluruh angkasa. Menyaksikan kejadian itu Seng Po Ocu dari benteng Cian Leong P.O.O., Li Kieh Wiai jadi amat terperanjat, ia bersuit nyaring, dengan suatu gerakan yang cepat laksana sambaran kilat meloncat ke dalam kalangan pertempuran, namun sayang kehadirannya masih tetap terlambat satu tindak. Terdengar dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, Yau Eleng No.24 kena tersambar pedang lawan, seketika segenap pergelangan kanannya yang mencekal pedang terbabat putus jadi dua bagian, sementara lengan kiri Sian Hei Eet Kiam Yau Kieh pun kena tersambar senjata musuh sehingga muncul sebuah mulut luka yang amat panjang, darah segar segera mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Li Kieh Wiai mengeram tubuhnya di tengah udara, belum sempat ia bertindak sesuatu mendadak terdengar gelak tertawa yang amat menyeramkan berkumandang datang, disusul munculnya dua sosok bayangan manusia. Persis di depan wajahnya, kedua orang itu bukan lain adalah Lipok No.3 dan Lipok No.4. Mereka mempunyai badan yang kurus dan tinggi, sedang yang lain punya perawakan yang pendek lagi kecil seperti seorang bocah cilik. Di samping perbedaan yang amat menyolok itu, kedua orang tadi pun mempunyai keistimewaan lain yaitu si manusia Kate itu mempunyai kepala yang sangat gede sedangkan si jangkung kurus punya sepasang metu yang sipit sehingga kalau tidak diperhatikan dengan cermat sukar untuk menemukan metu orang itu. Manusia aneh semacam ini akan mendatangkan kesan yang mendalam bagi siapapun yang melihat, sekilas pandang sepanjang masa sukar untuk melupakannya kembali. Maka itu si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San yang selama ini berdiri di sisi kalangan segera tertawa terbahak dua setelah menyaksikan kemunculan dua manusia aneh itu, ia maju ke depan dengan langkah lebar kemudian menyapa. Selamat berjumpa, selamat berjumpa sungguh taknya nasi anak jadah berwajah singa dari Gunung Laosan dan tahu dua ia sudah mengirim satu babatan kilat. Ilmu pedang yang dimiliki Gengbong Iblis dari kalangan hitam ini benar dua luar biasa, cukup babatan pedangnya barusan sudah menggetarkan hati siapapun yang melihat, membuat Sian Hei Et Kiam Yau Kie yang sedang merawat lukanya di sisi kalangan pun ikut mengerutkan dahinya. Dalam pada itu Li Kieh Wiesipo Ocu dari benteng Cian Leong P.O. telah bereaksi, hawa pedangnya membumbung ke angkasa, dengan jurus Leong Cucu Seng atau Anak Naga menampakkan diri ia balas mengirim satu babatan ganas ke arah Sein Bintu Ojian. Tidak malu dia disebut sebagai seorang jagoan pedang yang besar, berbicara dari sikap maupun balasan serangan yang dilancarkan cukup dipuji dan dikagumi. Maka dari pihak perkampungan Kiokit Sancung pun untuk sementara waktu bisa berlega hati atas keselamatannya. Di pihak lain, pertarungan antara bongsan Yen Sumlawan Si Hakim Jahat bermata sipit berjalan dengan lucu dan penuh gurauan yang menimbulkan gelak tertawaan orang. Kendati sepasang poan koan pit yang diandalkan Seng Hakim Jahat bermata sipit diputar sedemikian rupa di tengah udara sehingga menimbulkan beratus-ratus cahaya tajam berwarna biru mengurung tubuh lawan rapat dua namun setiap kali pihak musuh berhasil meloloskan diri dengan suatu gerakan manis. Bukan begitu saja, bahkan setiap kali berhasil melepaskan diri dari ancaman kalau bukan menyusup ke belakang punggung lawan untuk menowel pantatnya sambil tertawa ha-ha-hihi, tentu ia menerobos lewat bawah ketiak si Hakim Jahat bagaikan seekor burung walet untuk mengitik dua musuhnya. Kalau cuma merabah-rabah atau menowel-nowel belakasih masih mendingan yang paling memusinkan kepala mulutnya nyerocos terus ngoceh tidak karuan sebentar memuji tulang peikutnya yang empuk sebentar lagi meneriakan pantat yang montok membuat si Hakim Jahat bermata sipit jadi gusarnya bukan kepalang, matanya melotot gede dan otot-otot hijau pada menonjol keluar semua. Sayang matanya terlalu sipit, sekalipun ia sudah pentang dan melotot sebesar duanya juga percuma. Untung wajahnya memakai kain kerudung berwarna hitam, sehingga orang lain tak perlu menyaksikan wajahnya yang lucu itu. Hatinya benar dua gemas bercampur mendongkol, diam dua ia bersumpah apabila si kakek huncue dari gunung bongsan berhasil diringkus, bukan saja sekujur badannya akan dicacah dengan senjata poan keampitnya, lidah si kakek yang jail pun akan dicabut keluar. Tetapi, sanggupkah dia berbuat begitu? Meskipun ia telah kerahkan segenap kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya untuk merangsek dan meneter musuhnya, namun setiap kali pihak lawan berhasil meloloskan diri bagaikan segumpal asap, kemana dia tusuk ke situ pula kakek itu menghilang. Pemandangan semacam ini tidak lolos dari pengamatan si pedang tunggal dari Sian Hei Esan, Yao Kiai serta sastrawan berbaju biru berkipas emas tentu saja tak terlewat pula dari pandangan Hiong Hu nomor dua, di bawah sorot sinar rembulan yang remang dua tampak wajahnya menyeringai buah sehingga nampak lebih bengis dan mengerikan. Pikirnya di dalam hati. Sungguh tak kusangka di dalam sebuah perkampungan yang kecil ternyata bersembunyi begitu banyak jago dua bulim yang berkepandaian tinggi, kalau dibiarkan begini terus dan aku belum juga mau turun tangan, bisa jadi seluruh pasukanku akan musnah di sini dan aku bakal menderita kekalahan total yang memalukan. Berpikir demikian, sinar matanya lantas dialihkan ke arah pihak musuh di mana hanya tertinggal Seng pelajar berbaju biru serta Sian Hei Esan yang sedang merawat lukanya. Suatu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, ia merasa raut wajah sastrawan itu seperti pernah dikenalnya di suatu tempat, cuma ia lupa di manakah pernah bertemu dengan orang itu. Meski Hiong Hun nomor dua bertabiat kejam dan licik, namun sejak memperdalam ilmunya dilembah selaksa kabut dan munculkan diri kembali ke dalam kalangan Buen, di mana ia segera diberi kedudukan tinggi oleh Yeo Eleng Sin Kun, apalagi sesudah Siok Tiong It Leong, Oh Pak Heng San Chiao Ko sekalian jago bulim tidak dapat loloskan diri dari tangan jahatnya, ia semakin kepala besar dan jumawa, dianggapnya dalam kolong langit ini kepandayan silatnya yang paling lihai, maka dari itu meski hatinya sangsi namun sama sekali tidak jari. Dia tertawa dingin, bagaikan segulung asap hitam badannya berkelebat ke hadapan sastrawan berbaju biru itu, tegurnya. Hei keparat cilik, tidak baik kalau nganggur terus, ayo ikutilah diriku melepaskan otot-otot yang kaku. Sembari berseru, seret, sebuah pukulan telah dilepaskan, terasa gulungan angin pukulan berhawa dingin yang dasyat dan mengerikan menghantam ketubuh H.O. Tian Heng. Rupanya dia punya niat untuk membereskan si anak muda ini lebih dahulu kemudian baru meringkus Sian Hei Et Kiam. Setelah dua orang jago tadi dibikin tak berkutik maka dengan leluasa dia bisa terjunkan diri ke dalam kalangan pertempuran. Dengan bantuan yang diberikan, tidak mustahil dalam sekejap metu seluruh musuh duanya bisa dipukul roboh. Begitulah dikala ia melancarkan satu babatan dasyat ke arah H.O. Tian Heng itulah, di pihak lain I.O. Leng nomor 13, 14, 19, 20 serta 21, lima sosok bayangan manusia serentak terjunkan diri pula ke dalam kalangan pertempuran, tak terhindarkan lagi suatu pertempuran masal yang sengit pun segera berlangsung. Dalam pada itu si sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng yang diserang secara mendadak, tidak sampai kedar dibuatnya, dengan kalem dan tenang ia berkelit ke samping kemudian meloncat ke belakang punggung H.O. No. 2, telapak tangannya yang putih halus segera ditekan lambat dua ke bawah. Meskipun dikatakan lambat, padahal bagi orang yang berkepandaian silat amat lihai seperti dia justru hal itu merupakan suatu ancaman besar, jangan dibilang kena terhantam cukup kesenggol saja sudah dapat merontokkan tulang dua tubuhnya. H.O. No. 2 bukan anak kemarin sore, sewaktu menyaksikan serangannya mengenai sasaran kosong dan ia kehilangan jejak musuhnya, dengan pengalamannya yang luas dia lantas menduga kalau pihak lawan pasti telah menyingkir ke belakang. Ilmu beracun Hian Im Tokangnya segera dikerahkan, Seng telapak dikibaskan ke belakang dibarengi badannya berputar cepat, dalam dugaannya Seng anak muda itu pasti terhajar pentalo oleh hantaman itu. Siapa sangka bentrokan keras dari dua gulung angin pukulan itu hanya mengakibatkan sepasang bahu H.O. O. Tian Heng bergetar sedikit, diikuti badannya telah melayang mundur ke belakang dalam keadaan selamat. Dalam serangannya barusan gembong iblis tua ini telah menggunakan tenaga dalamnya mencapai lima bagian, namun badannya terpukul mundur juga ke belakang hal ini membuat darah panasnya meluat, dengan wajah penuh kegusaran ia mendengus dingin. Keparat cilik, hebat sekali ilmu silatmu, coba rasain lagi sebuah pukulanku ini teriaknya. Dua lengan dipentangkan ke muka, sambil mengerahkan sepuluh bagian hawa sakti Hian Im Tokangnya kembali ia kirim satu pukulan maut. H.O. Tian Heng tertawa nyaring, menggunakan jurus Tian Wang Elo Omo atau Jala Langit menjaring iblis ia sambut datangnya ancaman itu. Belum, dengan cepat dua gulung angin serangan yang maha dasyat itu saling mementur di tengah udara sehingga menimbulkan suara ledakan yang gegap gempita, batang pohon sama dua patah dan roboh ke tanah, pasir debu beterbangan ke angkasa membuat suasana berubah jadi mengerikan. H.O. Tian Heng mengerutkan dahinya, ia tetap berdiri tegak di tempat semula tanpa bergeming barang sedikit pun juga, sebaliknya H.O. Tian Heng nomor dua kena dihantam sampai mundur tiga langkah ke belakang, hatinya kontan terkesiap. Haruslah diketahui tenaga pukulan H.O. Tian Im Tok Su atau si kakek bisa dingin H.O. Tian Heng dalam urutan B.O. Tian Su Tok. 4 manusia beracun dari wilayah Biau telah berhasil melampaui kemampuan Seng H.O. Toa, Pek, si Tok Su atau si kakek seratus bangkai tiang tiang kui, apalagi sekarang bukan saja setelah berlatih giat dalam lembah selaksa kabut bahkan menelan pula pelbagai makhluk berbisa berusia ratusan tahun, tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan pesat. Dengan kemampuannya sekarang jangan dibilang tubuh manusia yang terdiri dari darah daging, sekalipun sebuah batu karang pun akan hancur lebur termakan serangannya. Tidak aneh kalau hatinya kontan jadi terkesiap setelah dilihatnya pihak lawan bukan saja tidak bergeming sama sekali oleh pukulannya bahkan dia sendiri malahan merasakan darahnya bergolak kencang dalam merongga dadanya, hal ini membuat dia jadi sadar bahwa pihak lawan adalah seorang musuh yang sangat tangguh. Siapakah orang ini dalam keadaan terkesiap bercampur kaget suatu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia tingkatkan kuas padaannya kemudian dari pinggangnya ia lepaskan seekor ular berbisa tiat siantok coa, sambil tertawa dingin serunya. Aku rasa kau bukan lain adalah si sastrawan berbaju biru berseruling kumala dan berkipas emas yang kesohor lihai, malam ini kita bisa saling bertemu muka di sini, hal ini merupakan suatu kebetulan. Mumpung sudah ketemu dendam sakit hati yang pernah kau lakukan terhadap Siau Teng Sembioe sewaktu ada di Tebing Pek, yang ketiga tahun beli berselang sudah seharusnya dibikin beres. Padahal, sesungguhnya antara dia dengan Liao Teng Sembioe sama sekali tidak terjalin ikatan maupun hubungan apapun juga, hanya saja sengaja dia berkata demikian agar bisa menutupi maksud tujuan yang sebenarnya daripada kehadirannya malam itu. Sejak diperingatkan oleh Ku Sian Sin P.O., watak Jumawa dan tinggi hati dari H.O.O. Tian Heng sudah banyak berkurang, mendengar ucapan itu dari dalam sakunya dia lantas ambil keluar seruling kumala serta kipas emasnya siap menantikan serangan musuh, kemudian sambil tertawa lantang sahutnya. Kalau dugaanku tidak meleset, aku rasa saudara tentulah Hian Im Tok Su Chia Iet Song dari empat. Manusia berbisa asal wilayah Biao yang sudah terkenal dalam dunia persilatan, bukankah begitu? Hiong Ho nomor dua bungkam dalam seribu bahasa tanda membenarkan. Sekilas senyuman menjengek dan pandang hina terlintas di ujung bibir H.O.O. Tian Heng, ujarnya lebih lanjut. Menurut apa yang ku ketahui, sejak dulu hingga sekarang sepuluh manusia sesat dari kolong langit adalah manusia dua kurcaci yang selalu mementingkan diri sendiri. HMM sejak kapan sih timbul rasa persahabatan dan rasa setia kawan dalam hati kalian? Hoi, tahukah kau akan kabar berita adikmu Gia Kang Tok Su atau si kakek kebuang beracun Gou Hiong Hui? Apakah Siaw Hia pernah berjumpa dengan dirinya sambil menahan rasa geli di dalam hati? H.O.O. Tian Heng menjawab dengan wajah serius. Bukan saja telah berjumpa, bahkan Siaw Heng telah menghantarkan dia melakukan perjalanan. Dia pergi kemana menuju ke alam baka. Apahian Im Tok Su menjerit kalap, saking menongkolnya ia merasakan kepalanya sakit seperti mau meledak dengan mata melotot buas dan wajah menyeringai seram. Ia meraung aneh, pergelangan tangannya digetarkan ke muka, ruyung lemas Tian Suan Wong Tiannya segera menciptakan diri jadi segilas bayangan hitam yang menghantam ke muka. Bau amis yang memuakan segera tersebar kemana dua membuat keadaan tambah mengerikan. Ujung baju H.O.O. Tian Heng berkibar tersampok angin, sambil mencekal seruling kumala dia bersuit nyering. Kipasnya dikebaskan ke muka mengirim deruan angin puyuh, begitu turun tangan jurus mematikan segera dilontarkan tanpa sungkan dua. uyung H.O.O.mos no.2 bukanlah manusia lemah yang gampang dikejundangi, serangkaian ilmu ruyung lengco Ap.ian Ha.ot ajaran bantok Cheong segera dimainkan sedemikian rupa sehingga hujan dan angin sukar tembus. Sambil melayani lawannya bertarung sengit, diam dua H.O.O. Tian Heng melirik ke arah kalangan lain, dijumpainya S.H.E.E.T. Kiam Yau Kie yang menderita luka sekarang telah terjunkan diri kembali ke dalam kalangan pertempuran melayani musuh yang berjumlah banyak. Seng nelayan sakti dari sungai Go An Keng mulai menunjukkan tanda dua kekalahan, situasi yang dihadapi bongsan Yen Su pun amat kritis, sedangkan Qian Leong Po O Chu kendati untuk sementara waktu masih bisa bertahan keadaannya pun mulai payah, alisnya segera berkerut. Mendadak kipasnya dilipat dan ditarik kembali, diikuti ilmu totokan Kang Go An Kie yang lihai pun meluncur ke muka tiada hentinya. Dalam pada itu Hyong Ho nomor dua sedang bersiap dua melepaskan bisa racunnya, belum sempat ia bertindak sesuatu, mendadak terasalah segulung desiran angin tajam meluncur datang mengancam jalan darah Kie Lehiat, ia jadi terkejut, sadar bahwa serangan tadi tak bisa dihindari lagi badannya segera menjongkok ke bawah. Dengan gerakan tersebut kendati jalan darahnya terhindar dari totokan musuh, tak urung lengan kanannya kena tersampok juga oleh desiran angin totokan lawan sehingga jadi kaku dan linung. Ia sadar dalam keadaan seperti ini tak mungkin lagi baginya untuk meneruskan pertarungan ini, dengan gerakan keledai malas berguling dua, ia jatuhkan diri ke atas tanah kemudian bergelinding menjauhi kalangan. Lengan kiri ditekuk, meminjam kekuatan tersebut buru dua badannya mencelak bangun, suitan tanda bahaya pun diperdengarkan berulang kali. Mengikuti suitan tersebut segenap Lipok serta Yeo Eleng yang sedang bertempur sama dua menarik diri dan mengundurkan diri ke sisi Hiong Hoon nomor dua. Rasa gusar yang bergelora dalam dada gembong iblis ini benar dua susah dilukukiskan dengan kata dua, dengan sorot metu bengis disapunya sekejap wajah para jago kemudian ia berseru dingin. Kejadian malam ini kita tunda dulu sampai lain hari. HMM tunggu saja pembalasan kami yang lebih kejam sampai jumpa. Diikuti bentakan Yaring, ia kerahkan ilmu meringankan tubuh Hoa Im San Hang Sudnya berkelebat lebih dahulu meninggalkan tempat itu disusul para iblis lainnya. Dalam sekejap metu seluruh bayangan tubuh mereka telah lenyap dari pandangan metu. Nolk Zonol Bab 15 Bulan 3 telah berakhir, namun musim semi masih nampak indah menyelimuti jagad. Bunga dua indah bersemi, pemandangan sangat indah. Hawa terasa hangat menambah kegembiraan setiap insan manusia. Tapi suasana dalam perkampungan Pak Im San Chung di luar kota Kei Hang berbeda jauh dengan keadaan di sekitarnya. Semua penghuninya berada dalam keadaan dukanestapa, tak kedengaran orang bernyanyi riang, tak ada orang tertawa riang, tak terdengar suara pembicaraan yang mengembirakan. Yang terdengar hanya keluh kesah, helaan napas sedih, suara gerutuk penuh kemangkelan serta pelampiasan rasa dongkol yang meluap-luap. Jangankan orang lain, sekalipun si kakek huncue dari gunung bongsan yang paling lapang dada dan pada hari dua biasa paling suka bergurau kini bungkam dalam seribu bahasa dengan muka murung. Sebaliknya siyao binelo oset, pui hang yang selalu tersenyum simpul kendati menghadapi musuh tangguh sekarang tak kelihatan lagi senyumannya yang manis. H. O. O. Tian Heng sendiri walaupun tidak mengurangi kegagahannya dahulu, namun ia lebih cemas dan gelisah daripada orang lain. Alasannya dia malu pada diri sendiri karena tidak sanggup memenuhi harapan Bu Lin J. Y. Seng yang berpesan agar dia berusaha membendung meluasnya kejahatan dalam dunia persilatan, bukan saja ia gagal membendung bahkan badai yang melanda datang semakin menghebat sehingga mengakibatkan banyak jago kenamaan jatuh korban. Untuk beberapa saat dia dibikin sanksi terhadap apa yang harus dilakukan dalam situasi serta keadaan seperti ini. Pergi ke lembah Leng Im Kok untuk berjumpa dengan J. Seng. Ataukah terjunkan diri ke dalam dunia persilatan. Untuk menyelidiki letak sarang manusia dua berkerudung hitam itu. Ia telah berpikir, seandainya dia pergi jauh meninggalkan perkampungan, seandainya gembong dua iblis itu balik kembali dan melancarkan serbuan besar dua an, dalam keadaan seperti ini bagaimana akibatnya tak usah dipikir pun sudah jelas. Oleh sebab itulah pikirannya jadi kalut dan kacau tidak karuhan. Liki Yehwe sendiri itu pocu dari benteng Cian Leong Poo paling sedih di antara rekan duanya, ia tak sangka harus berpisah untuk selama duanya dengan si burung hang hijau tio si istrinya yang tercinta, setiap hari ia duduk termenung sambil melamun yang bukan dua. Hanya Tong Hong Beng Koo seorang yang kadang dua harus melupakan segala kemurungan dan kesedihan karena dibikin repot dan lelah oleh anak duanya yang mungil dan menyenangkan, kiranya kembali dia melahirkan sepasang anak kembar. Dalam suasana seperti ini, satu-duanya suara berisik yang terdengar dalam perkampungan Pak Insan Chung hanyalah tangisan bayi belaka. Setelah hujan deras semalam, bunga dua pun mekar kembali dengan indahnya pada keesokan paginya. Kicauan burung kurcica menambah semaraknya suasana, memuka dan melenyapkan segala kemurungan dalam perkampungan itu. Coba dengar burung kurcica mulai berkicau merdu, mungkin ini hari kita akan kedatangan tamu Agung Gumam Siau Binelo Osat Pui Hang seorang diri. Semoga saja bukan tamu dua jahat yang tak diundang, sambung hatian heng dari samping. Pui Hang mengerling sekejap ke arah suaminya, lalu mengerut tuh. Eeei, apa yang terjadi pada dirimu semua persoalan yang dihadapi segera dihubungkan dengan gembong dua iblis itu, rupanya nyalimu sudah dibikin pecah oleh keangkeran mereka? HMM kau anggap aku di juri terhadap mereka? Orang yang berada dalam keadaan pikiran kalut dan hati mangkel, seringkali tabiatnya memang berubah jadi kasar dan seram, demikian pula keadaan H.O.O. Tian Heng saat ini. Mendengar ucapan yang dirasakan sebagai ejekan tadi kontan meluncurlah kata dua yang bernada keras dan ketus. Jangan dibilang orang lain, meskipun dirinya sendiri setelah mendengar seruan tadi hatinya jadi tercengang apalagi Pui Hang sebagai seorang gadis berhati halus. Mimpi pun Syao Binelo Oset tak pernah menyangka kalau suaminya yang pada hari dua biasa selalu menyayangi dirinya, menuruti kemauannya sekarang bisa berubah sikap dan bicara kasar dengan dirinya. Sebagai seorang gadis yang tinggi hati, tentu saja ia tak dapat menahan rasa dongkol dalam hatinya, air matah, tak terbendung lagi mengucur keluar dengan derasnya, bahu bergetar keras dan isak tangis yang menyedihkan pun berkumandang memecahkan kesunyian. Melihat istrinya menangis, Hao Oetian Heng jadi gelisah, ia gugup dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu Cian Leong Po Chu Liki Yehwe serta Bong San Yen Su yang berada dalam ruangan itu saling bertukar pandangan sekejap, siapapun bungkam dalam seribu bahasa. Liki Yehwe yang lebih berpengalaman dalam soal rumah tangga mengerti jelas bahwasannya sebagai orang luar lebih baik jangan ikut mencampuri urusan rumah tangga orang lain, ia segera mengerling sekejap ke arah Bong San Yen Su Seraya berseru. Yehwe Heng, setelah air hujan membasahi seluruh jagat kemarin malam udara di tempat luar tentu rindang dan nyaman. Bagaimana kalau kita jalan dua keluar? Si kakek Hun Chu Lai dari gunung Bong San menyemburkan asap Hun Chu Lai-nya ke arah tengah udara, sambil mengetuk sisa tembakau ke atas lantai ia mengangguk dan melangkah keluar dari ruangan itu. Apabila Hyante ada kegembiraan untuk menghirup udara segar, tentu saja aku si Lao Koko dengan senang hati akan mengiringinya. Tian Leong Po O Chu tersenyum ke arah Ho O Tian Heng, tanpa mengucapkan kata-kata lagi segera bertindak keluar. Setibanya di luar pintu perkampungan, si kakek Hun Chu Lai dari gunung Bong San menarik napas dalam dua, sambil mengelus jenggotnya yang terurai ke bawah ujarnya lantang. Manusia mana yang bisa luput dari kedukaan LOT, kobarkan semangatmu, kau harus tahu penjagalan besar-besaran dalam buling baru mencapai taraf permulaan, kita tak boleh cepat putus asa, bangkit dan kobarkan semangat jantan kita untuk melakukan perlawanan gigih. Dengan sinar metu sedih bercampur murung Tian Leong Po O Chu li kia Ho Jie melirik sekejap ke arah kakak. Tuanya, menjumpai kegagahan serta keteguhan hatinya yang keras laksana batu karang, tanpa terasa hatinya jadi terharu, segera sahutnya. Pikiran Xiao Te pada saat ini pun rada sedikit terbuka, aku sadar seandainya kami sepasang suami istri masih tetap berdiam dalam benteng Tian Leong Po O, niscaya seluruh keluarga kami telah terbasmi habis. A-A-A-I, kematian memang melepaskan manusia dari penderitaan dan kemurungan. Gumpalan asap putih yang disembur dari mulut bongsan Yanshu melayang di tengah udara kemudian buyar, mendengar keluhan adik angkatnya ini, hati langsung terasa masgul dan sangat tidak enak. Kau tentu masih ingat bukan akan peringatan dari buling Jie Seng Tatkala berkunjung ke rumahmu tiga tahun berselang akhirnya ia berseru. Aku masih ingat bukankah dia bilang bahwa Elo Opo Uset dari Gunung Altai telah meramalkan bahwa dunia persilatan akan mengalami bencana dasyat sungguh tak nyana apa yang dia ucapkan sekarang telah terbukti. Itu namanya sudah takdir sambung kakek Hun Chue dari Gunung Bongsan sambil menyemburkan segumpal asap tebal, rupanya kau maupun aku adalah manusia yang termasuk dalam daftar mati. Sebagai seorang lelaki sejati hidup pun tak usah bergirang kenapa mati harus ditakuti kita dua bersaudara sudah sepantasnya kalau bangkitkan semangat tempur, berjuang melawan iblis keji itu sampai titik darah penghabisan, sehingga generasi yang akan datang dapat mencontoh perbuatan yang besar. Ia merandek sejenak kemudian tambahnya. Tiga tahun telah lewat dalam sekejap metu, tahun ini sudah tiba waktunya bagi putri kesayanganmu serta Gong Yew untuk tamat belajar dan turun gunung. Mengungkap soal putri kesayangannya Li Wan Hyang, seketika itu juga bayangan gadis yang lincah dan cantik tadi berkelebat dalam Liki Yeh Wi Yeh, disusul pikirnya lebih jauh. Kemungkinan besar kedudukan orang anak itu sudah mulai melakukan perjalanan turun gunung, sekalipun ilmu silat yang mereka pelajari sangat lihai namun sama sekali tiada pengalaman dalam dunia persilatan, bukankah keadaan mereka tetap terancam bahaya? Berpikir demikian, tanpa terasa kesedihan serta kedukaan yang untuk sementara telah tersinkir dari benaknya muncul kembali. Sambil bercakap dua kedua orang itu berjalan terus ke depan, akhirnya tanpa terasa sampailah di suatu persimpangan jalan raya. Si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San angkat kepala memandang sekejap Seng Surya Yark sudah berada di tengah angkasa. Hyante katanya, selama beberapa hari belakangan kita selalu dirundung kesedihan serta kemurungan yang membosankan, rasanya sulit untuk mendapatkan kegembiraan seperti hari ini. Bagaimana kalau menggunakan kesempatan baik ini kita minum sepuasnya di rumah makan Chui Sian Eloo dalam kota Kehong? Sekilas cahaya terang berkelebat di atas raut wajah Chian Leong Poochu yang kurus, ia mengangguk perlahan tanda setuju, sementara sikapnya masih kelihatan masgul. Dalam seperminum teh kemudian, kedua orang jago tua dalam dunia persilatan ini pun telah meneguk beberapa cawan arak dalam rumah makan Gui Sian Lo. Sekalipun selama ini Bong San Yanshu menikmati araknya, namun Hun Chuei-nya yang berwarna hitam pekat itu tiada hentinya mengepulkan asap hitam yang tebal. Sedangkan Chian Leong Poochu telah meneguk kering tiga cawan arak, ketika sumpitnya hendak menjepit sepotong daging ke dalam mulutnya, mendadak terasa desiran angin berhembus lewat, sesosok bayangan merah berkelebat lewat dari arah depan. Walaupun kaget, Poochu dari benteng Chian Leong Poo ini tidak sampai jadi gugup, dengan cepat ia tunjukkan gerakan refleks yang manis dan mengagumkan. Badannya bergeser sedikit ke samping membiarkan bayangan merah tadi dengan membawa desiran angin tajam menyambar lewat dari sisi telinganya. Teraak, diiringi suaranya ring, benda itu menancap di atas tiang loteng hingga tembus tiga cun dalamnya. Pada saat yang bersamaan Bong San Yen Su mengejutkan badannya melayang ke tengah udara, tampak bayangan abu-abu berkelebat lewat seolah-olah seperti seekor burung walet menembusi awan di atrobos keluar dari jendela, kemudian dengan jurus Toa Bong Cheng Chi atau Raja Wali Raksasa pentang sayap mumbu lima depa tingginya ke atas atap rumah makan. Dengan gerakan tubuhnya yang cepat laksana kilat itu, semestinya dia berhasil menyandak pembokong tersebut, siapa tahu tak kalah tubuhnya telah berdiri di atas atap rumah, tak terlihat sesosok bayangan manusia pun di situ, suasana tetap sunyi senyap. Jagot tua ini berseru tertahan, ia tercengang dan tidak habis mengerti akan kecepatan gerakan musuh. Akhirnya dengan hati berat ia menerobos kembali ke ruangan menggunakan gerakan burung walet pulang sarang. Dalam pada itu Cian Leong Po Chuli Kiah Wee telah mencabut keluar senjata rahasia tadi dari atas tiang, benda tadi dibungkus dengan sapu tangan, sedang matanya melototi senjata tadi dengan wajah termangu dua. Si kakek Hun Chui E dari Gunung Bong San segera ikut memandang senjata rahasia itu dengan seksama, terlihatlah bahwa senjata itu kecil mungil terbuat dari emas dan berbentuk bunga tu merah, air mukanya kontan berubah hebat serunya. Bukankah senjata rahasia itu adalah senjata rahasia beracun milik Tu Bin Yau Hao atau si siluman rase berwajah buah Tu? Entah disebabkan persoalan apa sehingga Hyante mengikat tali permusuhan dengan perempuan itu Li Kiah Wee menghela napas sedih. Aaai, kalau dibicarakan sangat panjang ceritanya, to aku. Rupanya malam ini Siaw Te tak bisa loloskan diri dari kematian lagi, seandainya aku mati, aku berharap to aku suka menjaga Wan Ji aku bagaikan terhadap putri kandung sendiri. Agar sukmaku yang berada di alam baka bisa tenteram dan berlega hati. Mimpi pun bongsan Yansu tidak mengira kalau para gembong iblis yang lihai sama dua sedang bergolak. Diam dua pikirnya dalam hati. Sebenarnya apa yang hendak dilakukan iblis-iblis keparat itu hendak mereka ubah dunia Kang Wee yang telah lama berada dalam ketenangan serta ketenteraman ini jadi apa? Meskipun pada hari dua biasa diahadapi setiap masalah dengan wajah riang, tak urung saat ini alisnya berkerut juga. Hiante, ujarnya kemudian. Kau tak usah murung dan bersedih hati, sekalipun Tu Bin Yau Hao adalah manusia yang sangat lihai, tidak nanti dia berani mendatangi perkampungan Pak Insan Chung kita untuk bikin onar. Li Kia Huiye tersenyum sedih, perlahan dua ia bungkus senjata rahasia Tuan Hun Tzu Hoa atau bunga Tzu pencabut nyawa itu dengan sebungkus kertas, setelah itu dimasukkan ke dalam kantung senjata rahasianya. Dengan adanya peristiwa tersebut, kedua orang itu tiada naps untuk melanjutkan santapannya, setelah meneguk beberapa cawan arak lagi mereka segera bereskan rekening dan berlalu dari rumah makan Cui Sian Eloo tersebut. Dalam perjalanan kembali ke dalam perkampungan, tiada hentinya si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San menanyakan asal mula terikatnya dendam permusuhan dengan Tu Bin Hao, namun Cian Leong Po O Chu cuma menghela napas panjang belaka, sepatah kata pun tidak diucapkan keluar. Begitulah akhirnya kedua orang itu kembali ke perkampungan Pak Insan Chung dengan mulut membungkam, tatkala masuk ke dalam ruang tamu secara mendadak mereka temukan di situ telah bertambah dengan dua orang tamu, seorang adalah Nikou Tua Sedang yang lain adalah kakek berwajah gagah. Nikou Tua itu memakai baju rahib berwarna hijau, kakinya memakai kas putih dan sepatu terbuat dari kain, sebuah tasbeh terkalung di atas lehernya. Dipandang dari raut wajahnya yang alim dan penuh welaskasih, siapapun akan segera mengenali si Nikou itu. Sebagai Soat San Sin Nye yang menduduki urutan kedua dalam O.L.W. Enggero Hie atau Lima Manusia Aneh Dari Kolong Langit, atau bukan lain adalah guru dari Tong Hong Beng Kyo, nyonya perkampungan tersebut. Sebaliknya si kakek tua yang hadir di samping rahib tadi memakai jubah yang sangat lebar, wajahnya berwarna merah padam, sikapnya ayal duaan dan sebuah cupu dua kuno terbuat dari tembaga tergantung pada pinggangnya. Dia adalah Tianhu Chiusian atau si Dewa Mabok dari Istana Langit, orang keempat dalam O.L.W. Enggero Hie. Kedua orang tokoh sakti dari dunia persilatan ini sudah banyak tahun tidak munculkan diri di depan keramaian, sungguh tak nyana ini hari mereka telah muncul secara berbareng, tidak aneh burung kecicak berkicau tiada hentinya pagi tadi. Kedua orang tokoh sakti tersebut duduk di atas kursi kebesaran, sementara si sastrawan berbaju biru H.O.Tian Heng serta S.Y.O.B. Nelo O.S.Pui Hang mendampingi di kedua belah sisinya. Buru-buru bongsan Yen Su tarik kembali sikap ugal duaannya, dengan penuh rasa hormat bersama dua Cian Leong Po O.Culi Kiai Hiei maju ke depan menjura seraya membahasakan diri sebagai Boam Po'e. Sudah tentu pembicaraan yang kemudian berlangsung hanya berkisar mengenai Iblis II berkerudung hitam belaka. Setelah menganalisa dari sebutan Heng Hun, Lipok serta Y.O.E. Leng yang tertera di atas dada tiap gembong Iblis itu, mereka semua sama dua berpendapat bahwasannya Iblis-Iblis itu semua tentu dikendalikan oleh suatu perkumpulan beraliran sesat. Tapi perkumpulan sesat apakah yang mengendalikan mereka? Siapapun tidak tahu. Cuma saja mereka semua berpendapat ada ke. Jilid 10 Hal 46 SD 47 hilang. Sedangkan kakek Hun Chuei dari gunung bongsan tetap tinggal di ruang tengah bermain catur dengan H.O.O. Tian Heng. Dalam kepandayan bermain catur, kedua orang itu sebenarnya seimbang tetapi malam ini pikiran bongsan Yen Su sedang kalut, dalam tiga babak ia menderita kekalahan terus. Siau Bin Nelo Osat Pui Hang yang mengikuti jalannya permainan catur itu disamping dengan cepat dapat menemukan ketidakberesan pada diri jago tua itu. Maka sambil tersenyum segera serunya. Ciam Pui Hang, kalau dalam hatimu masih ada urusan lebih baik permainan catur ini disudahi saja, pergilah beristirahat. Ciam Pui Hang persoalan apakah yang mengganjel hatimu H.O.O. Tian Heng ikut menimbrung dari samping sambil menggulung kertas papan catur. Dapatkah kau utarakan keluar agar Bo Am Pui E sekalian bisa ikut menyumbangkan sedikit tenaga kami? Seraya mengelus jenggotnya yang terurai ke bawah, bongsan Yen Su termenung sejenak, akhirnya dia pun menceritakan kejadian siang tadi di rumah makan Cui Sian L.O. Di mana L.K.E.H.O.W.E telah diserang oleh senjata Tuan Hun Tzu Hoa dari Tzu Bin Yau H.O.O.O. Selesai mendengar kisah itu, S.Y.O. Bin Yau O.S.Pui Hang berseru tertahan. Aduh celaka N.K.H.O.H.O.H.O.H.O.H.E, cepat tengok ke kamar Li Tai Hiap, mungkin pada saat ini dia sudah tidak berada di dalam kamarnya. H.O.O. Tian Heng terkesiap, ia berseru tertahan kemudian berkelebat menuju ke kamar tamu yang ada di sebelah belakang. Pintu kamar masih terkunci rapat, maka pemuda itu berputar ke jendela belakang, di situ ia temukan Cian L.O.O. Cu L.K.E.H.O.W.E. sudah tak berada di tempatnya, bahkan ia sudah pergi sambil menggembol senjata tajam. Buru-buru ia loncat masuk ke dalam ruangan kemudian bukakan pintu kamar, di mana bongsan Yen Su serta S.Y.O. Bin Yau O.S.E. telah menunggu. Hu Jien, dugaanmu tepat sekali, puji H.O.O. Tian Heng dengan penuh rasa kagum. H.M.M., siapa yang sudi mendengarkan rayuanmu, selapui Hang sambil mendepak kakinya ke atas tanah. Ayuh cepat berangkat mencari jejaknya, jangan sampai terlambat daripada Li Tai Hiap keburu menjumpai bahaya maut. Mari kita tentukan 30 Li di sekeliling kota Kei Hang sebagai daerah pencarian, aku akan lari ke arah timur sedang tiga arah lainnya. Aku serahkan kepada kamu berdua siapa yang lebih dahulu ketemu jejaknya segera beritahu yang lain. Akur. Begitu selesai berkata, badannya laksana kilat telah meluncur keluar dari ruangan dan berkelebat pergi. Sastrawan berbaju biru H.O.O. Tian Heng serta wanita iblis berwajah Riang Pui Hang tak berani bertindak ayah lagi, segera mereka enjotkan badan bagaikan burung walet yang terbang ke angkasa dengan gesit dan ringan memulai pencariannya. Untuk sementara waktu kita tinggalkan dahulu bongsan Yen Su bertiga dengan pencariannya. Mari kita balik menceritakan keadaan Tian Leong P.O. Chu Li Kiai Hoi Ye. Sejak diserang oleh senjata rahasia bunga Tsu pencabut nyawa siang tadi di rumah makan Cui Sian L.O., kendati hatinya keras bagaikan baja, tak urung dalam hati merasa kaget campur bergidik juga. Menggunakan kesempatan di kalabongsan Yen Su pergi mengejar musuh, dengan menggunakan ilmu Sinkang Tai I Ching Sinkang aliran Kun Lun Pei Yahisap senjata rahasia itu ke dalam genggaman. Siapa sangka begitu senjata rahasia tadi tertera di depan matanya, bagaikan terpagut kala berbisa seketika itu juga air mukanya berubah hebat, seluruh tubuh gemetar keras. 18 tahun berselang, setiap jago bulim dalam dunia persilatan tentu akan bergidik setiap kali bertemu dengan senjata rahasia Tuan Hun Tsu Hoa atau bunga Tsu pencabut nyawa ini sebab tak pernah ada seorang jago pun berhasil lolos dari ujung senjata rahasia itu dalam keadaan selamat. Senjata rahasia Tuan Hun Tsu Hoa sudah dipandangnya sebagai lencana atau tanda perintah pencabutan nyawa. Namun bukan karena alasan ini Liki Yehowie merasa ngeri dan bergidik. Yang membuat dia gelisah dan tidak tenteram adalah pemilik dari senjata rahasia itu sendiri. Setelah ini hari jejaknya ditemukan, Liki Yehowie sadar bahwa keselamatan serta keamanannya mulai terancam setiap saat. Apalagi di ujung senjata rahasia Tuan Hun Tsu Hoa yang kecil mungil itu terikat secarik sapu tangan berwarna merah dan di atas sapu tangan itu tertera tulisan yang berbunyi demikian. Kentongan kedua malam nanti kutunggu kehadiranmu di dalam hutan bunga itu sebelah selatan kota. Peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi berulang kali, bukan saja istri kesayangannya binasa di tangan orang, kini Tubinyauhao Hoan Soso pun datang mencari ribut seketika itu juga membuat Liki Yehowie salah satu dari tiga jago pedang terbesar abad ini jadi murung, risau dan kesal tidak karuhan. Dia sama sekali tidak juri akan kelihayan ilmu silat yang dimiliki Tubinyauhao atau beracunnya senjata rahasia iblis perempuan itu, sebaliknya adalah dikarenakan pada masa silam antara dia dengan perempuan itu pernah terjalin hubungan yang luar biasa, ia tidak ingin orang lain ikut mengetahui peristiwa lama yang telah dipendam dalam hati kecilnya selama puluhan tahun. Kecuali Suhao Nyahwi Hei Siang Jien dari Partai Kun Lun yang mengetahui jelas duduknya perkara ini, boleh dibilang di kolong langit tiada manusia kedua yang tahu. Selama ini dia selalu pendam tingkah pola keromantisannya semasa masih muda dulu ke dasar hatinya. Kiranya Cian Leong Po Chuli Kiehwe pada masa mudanya bernama Li Hang, dia adalah murid kesayangan dari Hui Hei Siang Jien, seng ketua dari Partai Kun Lun. Pada usia 20 tahun, bukan saja ilmu meringankan tubuh serta ilmu pedangnya berhasil melampaui keberhasilan jago dua seangkatnya, dia pun merupakan seorang manusia kosan dari angkatan muda. Hui Hei Siang Jien punya ambisi besar untuk menciptakan muridnya sebagai bunga aneh dalam dunia persilatan, dia merasa bahwa kalau cuma dididik ilmu silat. Melulu tanpa ada pengalaman adalah percuma, maka suatu hari diperintahkannya Li Hang untuk turun gunung cari pengalaman dengan pesan dua tahun kemudian harus kembali ke Gunung Kun Lun untuk meneruskan pendidikannya. Siapa tahu belum lama Li Hang turun gunung ia telah berjumpa dengan siluman rase berwajah bunga tu, Ho An Soso. Pada waktu itu bukan saja Li Hang punya rumen yang ganteng dan menawan hati, dia pun gagah dan kosan, tentu saja siluman rase yang sudah tersohor akan kecabulannya itu tidak mau melepaskan dirinya dengan begitu saja. Ho An Soso sadar, menggaet pemuda dari kalangan lurus adalah jauh lebih sukar daripada merayu jago dua dari kalangan Liu Kling, maka dibuatnya satu rencana yang licik dan licin. Mula-mula ia bersihkan dahulu wajahnya dari make-up yang tebal serta tanggalkan pakaian yang mentereng, kemudian memakai baju sederhana dan menggeletak di tepi jalan pura-pura menderita luka. Sebelumnya ia telah menyelidiki dahulu jalan mana yang akan dilewati Li Hang dalam kelananya, dan ternyata siasat menyiksa diri ini berhasil mengelabungi Li Hang si pemuda ingusan. Coba bayangkan saja, seorang pemuda ingusan yang baru turun gunung dan belum punya pengalaman, mana ia tahu akan kelicikan orang lain? Tidak sampai berapa lama, dengan suatu tindakan yang lembut penuh kehalusan Ancu bin Yauhao berhasil menjerumuskan si burung angsa ini ke dalam kualinya dan perlahan-lahan menikmati keperjakaan pemuda itu. Mungkin inilah yang dinamakan takdir perempuan itu benar dua pandai mencinta, sehingga membuat pendekar muda ini mencintai dirinya sampai mendekati setengah gila. Seandainya dalam keadaan seperti ini, dia dapat melepaskan diri dari jalan yang sesat dan kembali ke jalan yang benar, tidak berbuat jahat, tidak berbuat cabu lagi, peristiwa ini tentu merupakan suatu kejadian yang indah dan berharga. Pepatah kuno mengatakan sungai dan gunung bisa dirubah, watak manusia susah dirubah, lama-kelamaan siluman rasa berwajah bunga tu ini pun mulai memperlihatkan ekor rasenya. Selama ini lihang betul dua berhasil dikelabuhi, tapi tidak lama kemudian rahasia penyamaran perempuan yang dicintainya ini terbongkar dan dia pun berhasil mengetahui raut wajah sebenarnya siluman rasa ini. Betapa hancur lebur hatinya ketika itu, ia tidak mengira perempuan yang digaulinya selama ini sebenarnya adalah perempuan cabul. Tapi dengan wataknya yang luhur dan berbudi lihang tidak tega membalas dendam, terpaksa segala penderitaannya ditekan di dalam hati, bahkan seringkali dia berusaha menasehati Hoan Soso agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Siapa tahu Tsu Bin Yau Hao tidak pernah menggubris nasihatnya, ia masih tetap berbuat menurut kehendak hatinya. Perempuan ini benar dua sangat licik dan kejam, dengan menggunakan titik kelemahan lihang yang berbudi luhur. Seringkali dia pancing pemuda itu untuk melakukan kesalahan dan perbuatan yang terkutuk, namun untung pemuda ini cepat menyadari akan kesalahannya. Di pihak lain sejak murid kesayangannya turun gunung, hingga beberapa tahun lamanya Hui Hei Siang Jien tak pernah mendapatkan kabar berita mengenai pemuda Sili ini, jejaknya bagaikan batu yang tenggelam di tengah samudera. Dua tahun telah lewat dengan cepat sedang lihang belum juga kembali ke gunung Kunlun untuk meneruskan pendidikannya. Apa boleh buat akhirnya terpaksa Hui Hei Siang Jien turun gunung untuk mencari sendiri jejak muridnya? Dunia begitu luas, mencari seseorang di tengah dua keluasan jagad yang tiada ujungnya sama halnya seperti mencari jarum di dasar samudera. Tapi Hui Hei Siang Jien tidak putus asa, dengan susah payah ia mencari dan menyelidiki terus. Akhirnya jerih payah tokoh sakti ini mendapatkan hasil, dari seseorang ia mendengar bahwa dalam rangkulan Chu Bin Yau Hao memang terdapat seorang pemuda yang bernama Li Hong. Betapa gusar dan malunya Hui Hei Siang Jien mendengar berita itu, ia tidak menyangka kalau murid kesayangannya tidak tahan uji dan terperosok kelembah kehinaan. Dalam keadaan gusar Hui Hei Siang Tua ini ada maksud memusnahkan ilmu silat lihang dan menjatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perguruan, namun di saat lain ia menyadari akan tabiat muridnya yang jujur dan berbudiluhur, ia duga muridnya tentu sudah terkena siasat licik siluman rasa berwajah bunga tu tersebut. Hasil dari penyelidikannya secara diam dua membuktikan bahwa dugaannya sama sekali tidak meleset, Siang Jien ini berhasil mengetahui bahwa muridnya tidak pernah melakukan kejahatan, ia masih sanggup mempertahankan budinya yang luhur dan jujur. Menghadapi kenyataan seperti ini Hui Hei Siang Jien tak bisa berbuat lain kecuali menghela nafas panjang, akhirnya diam dua ia bawa pulang muridnya ke atas gunung Kunlun dan mengganti namanya jadi Likie Hoi Yee. Kejadian yang menimpa diri Likie Hoi Yee dirahasiakan terus oleh Hui Hei Siang Jien, selama lima tahun lamanya ia larang muridnya meninggalkan gunung Kunlun barang setindakpun. Kemudian sebanyak beberapa kali Chu Bin Yao Hao mendatangi gunung Kunlun dan melukai banyak sekali anak murid perguruan tersebut, namun setiap kali ia berhasil digebah pergi oleh Hui Hei Siang Jien. Beberapa waktu kemudian tiba dua jejak Chu Bin Yao Hao lenyap dari peredaran dunia persilatan, saat itulah Likie Hoi Yee baru diizinkan turun gunung. Dengan penderitaannya selama lima tahun, ilmu silat yang ia miliki memperoleh kemajuan luar biasa, dalam waktu singkat nama besarnya telah menggemparkan dunia persilatan dan ia pun berhasil merebut kedudukan sebagai salah satu di antara tiga jagoan pedang terbesar abad itu. Dalam suatu perjumpaan yang sama sekali tak terduga, ia berkenalan dengan si burung Hang Hijau Tio Si, dalam percintaan yang kemudian berlangsung akhirnya menikahlah sepasang muda-mudi itu. Mereka saling cinta-mencintai, sayang menyayangi, dan kemudian membeli tanah luas di bawah gunung Nen Busan di mana didirikan benteng Cian Leong P.O. Hiduplah Likie Hoi Yee sepasang suami-istri dengan penuh kebahagiaan di situ. Sungguh tak nyana bencana masih juga mengintai jagoan pedang ini, dalam pertempuran yang terjadi dalam perkampungan Kiyokit San Chung, istri kesayangannya burung Hang Hijau Tio Si keracunan dan mati. Belum lama istrinya dikubur kembali Tubin Yao Hao menemukan jejaknya, sebagai seorang kenamaan dalam bulan, Likie Hoi Yee tidak ingin namanya hancur dalam waktu yang singkat. Karena itulah kendati di hadapan sahabat karibnya sendiri Bong San Yen Su, dia tidak ingin mengungkap kejadian tadi sehingga merosotkan nama serta martabatnya. Begitulah, dengan alasan kepalanya pening dia kembali ke dalam kamar tidurnya, disitulah ia sorankan pedangnya ke pinggang, mengunci pintu, memadamkan lampu dan bagaikan seekor burung elang melayang keluar dari jendela belakang, dalam sekejap saja tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan. Menanti kakek Hun Chuei dari gunung Bong San, Hao Otian Heng serta Pui Hang menaruh curiga, kentongan ketiga sudah lewat dan Likie Hoi Yee sudah lama berlalu. Xiao Bin Nelo Osat Pui Hang langsung berlari menuju ke arah barat dan selatan kota, ia temukan kurang lebih lima li di sebelah selatan kota terbentang sebuah hutan bunga tu yang lebat, suasananya sunyi senyap dan dirasakan sebagai suatu tempat pertemuan yang paling bagus. Hati kaum wanita memang jauh lebih teliti, dengan bakatnya yang cerdik ia keliling di dalam hutan bunga tu itu sampai beberapa kali, sementara matanya dengan seksama memeriksa keadaan di sekelilingnya bila mana berjumpa dengan hal dua yang mencurigakan. Begitulah dalam suatu kesempatan mendadak ia temukan sebuah tanah lapang seluas beberapa puluh tombak di tengah hutan bunga tu itu. Di atas bidang tanah yang cukup luas, secara lapat dua tampak sebilah pedang yang memancarkan cahaya. Berkilauan terkena cahaya rembulan menggeletak di atas tanah. Pedang itu sangat dikenal olehnya, tanpa sadar si wanita iblis berwajah riang ini berseru tertahan, dengan cepat ia melayang ke atas tanah. Setelah pedang itu dipungut dan diperiksa dengan seksama, maka dengan cepat ia dapat membuktikan bahwa pedang itu bukan lain adalah milik Cian Leong Po Chuli Kieh Wiyye, kontan hatinya terperanjat. Kemudian dengan meminjam cahaya rembulan seluruh permukaan tanah diperiksa dengan teliti, ditemuinya kecuali bekas telapak kaki yang kacau seperti bekas terjadinya suatu pertempuran sengit, terdapat pula noda darah berceceran di sana. Dari balik kerumputan di tengah tanah lapang tadi, ditemukan pula secari kain bekas gaun yang berwarna merah, kain itu ditebas robek dari gaun Tsu Bin Yau H.O.O. Dengan bukti dua tersebut sudah cukuplah jelas menerangkan bahwa Likieh Wiyye kalau bukan tertawan, tentulah sudah mengalami nasib yang jelek. Sui Tan Nyaring berkumandang di tengah kesunyian, bagaikan seekor burung hong, Pui Hang melayang ke angkasa menembusi hutan lebat dan cepat dua kembali ke perkampungan Pak In San Chung, ia duga si kakek Hun Chue dari gunung Bong San serta Eng Kohengnya tentu sudah balik. Siapa sangka belum sempat ia masuk ke dalam perkampungan, mendadak terdengar suara bentrokan senjata tajam berkumandang tiada hentinya dari balik gedung, diiringi suara jengekan serta tertawa seram yang mengerikan. Mimpi pun perempuan ini tidak menduga kalau kawanan iblis melancarkan serangan kembali ke dalam perkampungannya, hawa gusar kontan meluap, dalam dua tiga kali loncatan ia melayang masuk ke dalam ruangan dengan suatu gerakan yang cepat sekali. Dalam pada itu pertarungan telah berlangsung dengan serunya, Bong San Yen Su mendapat tandingan seorang gembong iblis berkerudung hitam yang berperawakan kecil pendek, mereka saling serang menyerang dengan gencarnya. Walaupun suasana diliputi ketegangan, orang tua itu masih tiada hentinya ha-haihi tertawa menggoda, dihadapan Soat San Sin Nyei serta Tian Hu Chiu Siandria mempermainkan musuhnya habis duaan, kalau bukan merabah pahanya, mencubit pantatnya, setiap kali ada kesempatan tangannya selalu menyambar ke arah kain kerudung orang untuk mengintip raut wajahnya. Tetapi manusia berkerudung itu pun bukan manusia lemah yang gampang dipermainkan, setiap kali kakek Hun Chuei dari gunung Bong San ini hendak menyingkap kain kerudungnya dengan gerakan yang tepat dan manis selalu berhasil melepaskan diri. Minus 0 0 0 DO 0 0 0. Bat penamlas. Dalam pada itu tatkala sastrawan berbaju biru ha-ho Tian Heng menjumpai istrinya pulang dengan langkah tergopoh-gopoh sambil tangannya mencekal sebilah pedang suatu ingatan jelek berkelebat dalam benaknya, cepat dua ia menghampiri kesisinya sambil menegur, bagaimana berita tentang Li Chiam Pui E. Pui Hang menghelana pasedih, secara garis besarnya dia menceritakan apa yang dilihatnya dalam hutan bunga tuh serta bagaimana akhirnya ia jumpai pedang itu menggelepak di tanah. Mendengar penuturan tersebut ha-ho Tian Heng menghelana pasedih, ia tidak menyangka kalau persoalan tersebut bisa berubah jadi kacau dan tidak karuan macam begitu. Dan kini musuh tangguh berada di depan mata, tidak sempat lagi baginya untuk berpikir panjang.